Di sampahnya buat lemparing bukannya Jokowi, setuju, setuju, kita lempar bukannya Jokowi pakai sampah, karena dia sudah tidak layak lagi jadi Presiden Republik Indonesia, jadi tampangnya udah tampang sampah, jadi wajah dilempar pakai sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk para sahabat dimanapun berada. Oke para sahabat, kita akan membahas soal aksi yang dijanjikan oleh Profesor Dinsampu pada tanggal 19 Maret. Ya, tanggal 19 Maret memang telah terjadi demonstrasi besar-besar, ya gak begitu besar sih kalau kata gue ya. Dan sebelum tanggal 19 Maret itu juga di tanggal 18 Maret telah terjadi juga aksi. Oke guys, disini gue akan menampilkan beberapa video, ya kan. Yang menurut gue aksi dari demonstran ini tidak wajar ya. Kenapa gue bilang begitu guys? Bayangin, di dalam aksi mereka yang menuntut banyak hal. Mereka mengeluarkan kata-kata mereka yang kotot. Mereka mengeluarkan kata-kata yang begitu tangkasa. Bahkan mereka anjing-anjingin seorang Presiden Joko Widodo. Bayangin guys. Begitu sangat tidak terpujinya tindakan aksi dari para demonstran ini guys. Oke guys, ini dia video-video. Gue ingin tunjukkan kepada kalian. Perhatian buat para seluruh peserta, sampahnya tolong dikumpulkan ya. Nanti sampahnya buat lemparin mukanya Jokowi. Setuju? Setuju? Kita lempar mukanya Jokowi pakai sampah. Karena dia sudah tidak layak lagi jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi tampangnya sudah tampang sampah. Jadi wajar dilepar pakai sampah. Karena dia menciptakan pemilu sampah. Dan lagi perhatian buat seluruh peserta asing. Untuk memegang sampahnya masing-masing. Mending nanti prosesi pembakaran baliho itu dibakar pakai sampah-sampah kita. Karena Jokowi sudah terbukti menciptakan pemilu sampah. Jadi wajar mukanya dilepar pakai sampah. Dibakar pakai sampah. Tapi jangan sekarang. Nanti tunggu komando ya. Makan dulu yang kenyang. Nikmati dulu buka puasanya. Yang mau sholat silahkan sholat di sini. Terima kasih. Kalian sudah dengarkan guys. Ya begitulah guys. Yang terjadi. Kata-kata mereka yang begitu sepatutau. Terhadap Presiden. Tunggu. Sangat disayangkan. Oke guys. Kita akan lanjut ke video. Yang kedua. Aksi. Di tanggal 19 Maret. Ayo nih. Bisa gagal nih. Nggak jadi menang guys. Terus. Terus lagi. Kapret langsung stres. Terus. 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 Mobil komando maju lagi. Maju lagi. Profesor din samsudin. Hanya segini nih. Hanya segini nih. Ini yang dinamakan demo besar-besaran. Gue rasa tidak din. Gue rasa tidak. Ini bukan demo besar-besaran. Ini hanya. Hanya segelintir orang aja. Kalau kata gue. Proton silahkan turun ke jalan semuanya. Agar kita bisa melentukkan seberapa. Barisan untuk menangkan tadi-cadi kita. Masa di tempat. Oke. Sudah. Seperti belakang mobil komando. Oke. Oke. Masih lagi. Masih lagi. Sikir. Kepada di samin kapatnya. Aduh. Aduh. Aduh segitu. Iya kan. Tadi ada tuh orang yang bilang. Iya kan. Kadangnya bisa gagal nih. Gitu kan. Apanya yang gagal bang. Gak ada yang gagal bang. Iya kan. Pemanang-pemanangnya tetap Prabowo. Subiantu. Dan Gibran Raja Bumingrak. Dan mereka lah yang nanti akan menjadi seorang presiden. Dan wakil presiden. Dan besok itu akan diumumkan oleh KPM. Iya kan. Abang kalau pengen menggugat. Silahkan abang gugat. Iya kan. Termasuk profesor-profesor Dinsam Sudin. Silahkan Anda menggugat di MK. Makamah Konstitusi. Silahkan Anda membawa bukti-bukti. Iya kan. Bukti-bukti kecurangan. Bukti-bukti keterlibatan Joko Widodo. Iya kan. Silahkan. Iya kan. Anda bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jangan Anda berkuar-kuar. Iya kan. Dengan kelompok Anda. Iya kan. Berkuar-kuar. Ini pemilu kurang. Ini pemilu kurang. Dari dulu pemilu itu selalu ada kecurangan. Iya kan. Yang dilakukan oleh oknum-oknum. Dari dulu. Dari pemilu. Dari pemilu ke pemilu. Lalu ada kecurangan. Seharusnya Profesor Din Samsudin. Iya kan. Beserta kawan-kawannya Repli Harum, Pesel Asegap, dan lain-lainnya. Dan juga dengan calon yang Anda dukung. Itu legau. Terima kekalahan. Kalau Anda kurang puas. Silahkan Anda bawa ke Mahkamah Konstitusi. Disitulah tempatnya. Iya kan. Solusinya. Jalan keluar Anda. Iya kan. Apabila Anda kurang puas. Dengan hasil pemilu. Iya kan. Jangan membuat gaduh dan rusuh di bulan Ramadan. Begitu Profesor Din Samsudin. Tadah. Oke guys. Saya kan melihat aksi demonstrasi yang kemarin-kemarin itu. Dari tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret. Menurut saya aksi yang sangat memalukan. Aksi yang sangat menjijikan. Aksi yang tidak patut untuk dicotok. Oke guys. Sampai disini dulu jumpa kita. Dan kita akan ketemu lagi dalam episode. Akan kita lihat perkembangan dari mereka seperti apa. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.